Hai emm selamat sore Hai selamat beraktifitas teman-teman jadi bahwa kesempatan kali ini gua mau ngasih tutorial cara melakukan withdrawal dox ya dox airdrop dox ya teman-teman yang dari telegram itu oke jadi disclaimer disini gua tidak mempromosikan exchange apapun jadi karena disini pilihannya ada dua exchange jadi ya kita ngasih tutorial di dua exchange aja ya karena kalau ada exchange lokal mungkin kita bisa withdraw ke exchange lokal cuma disini karena ada untuk itu saya disclaimer karena saya tidak berafaliate atau melakukan promosi ke akun exchange tersebut dan untuk cara melakukan penarikan sendiri disini saya mencoba untuk menggunakan okx exchange ya kita pilih dulu jadi disini sebenarnya ada dua pilihan ya di sini ada walet telegram dan juga exchange nah kalau walet telegram nanti kalian butuh fiton ya jadi saya menyarankan untuk exchange aja kalau karena kalau di walet kita butuh V lagi untuk mengirim ke exchange kalau kita pilih exchange itu kita nggak perlu membayar gas fee ya oke jadi kita pilih okx kita masuk dulu ke akun okx jadi kalian wajib punya akun okx dan kalian akun kalian wajib KGC tentu oke jadi kita ke pojok kiri atas dulu tentu kita coba cek disini dulu ya kita cek klik send here ya nah disini do you have okx kita yes I have it dan disini ada tiga form yang wajib kita isi dan untuk yang pertama itu ada yang namanya okx ID untuk kita dapetin okx ID itu kita pastikan kita klik di pojok kanan gitu kiri kita masuk di profil setting ya kita klik aja nah disini ada yang namanya uid ya nah disini yang berupa angka ini ada banyaknya ya yaitu yd-nya kalian klik aja copy yang kalian beli ke botnya bot telekom dan kita akan klik aja disini kalau udah kita di sini yang kedua itu dox deposit address nah kita masuk aja disini kita ke back ya untuk kembali klik kembali lagi disini ada menu di bagian aset kalian bisa klik di pojok bawah klik aja deposit klik deposit kripto kalian pilih ketik aja disini dox ya nah disini kalian bisa pilih di daringan ton keeper ton ya kita klik ok habis ini ada dua namanya nangkomen itu memo yang atas itu adalah address jadi kalian harus perhatikan ya deposit address kalian itu harus sama seperti ini untuk yang deposit address kalian klik aja yang ini ya yang ada hurufnya ini ya ikhid ini yang awalnya ikhid itu kalian copy saya masukkan di kolom yang kedua teman-teman klik paste aja disini dan ini memo ini wajib ya teman-teman jadi address dan memo ini wajib kalian sama atau kalian isi kalau kalian tidak isi itu nanti aset kalian tidak akan nyampe ke exchange nya jadi kalian nggak boleh isi asal ya disini adalah komen ya kalian di copy untuk memo itu yang angka itu ya berapa angka sebanyak tujuh biji itu ya kalian bisa klik aja copy dan pastikan di sini nah jadi kan jangan samakan yang ini ini cuma tutorial ini adres saya ya jadi kalian jangan samakan kalau udah kalian tinggal klik aja send dan ya itu udah selesai jadi seperti itu aja sih jadi kalau yang paling penting adalah adres sama juga dengan memo ini wajib kalian isi jadi biar apa namanya aset kalian tidak nyasar atau hilang ya jadi kalau kalian enggak ngisi memo itu nanti ngurusnya ribet dan juga butuh biaya ya jadi kalian wajib perhatikan biar aset kalian tidak hilang atau hangus telur Oke mungkin itu aja sedikit informasi dari saya hanya tutorial yang mungkin berguna bagi temen-temen yang belum tahu karena ada beberapa deposit deposit address itu crypto itu wajib menggunakan memo ya banyak ya ada beberapa sing dan salah satunya adalah di jaringan ton ya oke jadi disclaimer lagi bahwa tidak ada affiliation atau tidak ada promosi apapun dengan exchange yang saya buat tutorial tersebut ya karena disini yang tersedia hanya dua itu ya kita kita pakai itu aja dengan kalau kalian pakai mau kirim ke bibit itu juga sama aja teman-teman jadi untuk stepnya itu juga sama jadi yang paling penting adalah memo address sama UID itu kalian harus samakan di akun kalian sendiri yang masing-masing dan exchange kalian itu wajib kayak CW terima kasih jadi kalau kalian yang baru jenis air drop kalian bisa join di channel saya telegram biar kalian bisa paham tentang cara dapetin air drop karena air drop itu sendiri itu gratis ya jadi begitu aja sih teman-teman selamat sore dan silahkan untuk melakukan withdraw docs kalian selamat menikmati